Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istiqur Naidi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 23 November, judul Renungan kita, Terima Kasih. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab 1 Timotius Pasal 5 Ayat 18. Bukankah Kitab Suci berkata, Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiri, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Pernahkah kamu melihat lembu jantan? Lembu jantan adalah nama yang digunakan untuk beberapa anggota keluarga sapi. Dalam zaman Alkitab, mereka digunakan untuk menarik kereta dan bajak, dan melakukan pekerjaan lainnya. Salah satu pekerjaan petani yang dikerjakan oleh lembu adalah menggiling biji-bijian. Seekor sapi jantan akan menggerakkan sebuah batu berat dengan berputar-putar. Batu berat ini duduk di atas batu berat yang lain dengan kandum di antara keduanya. Sementara sapi menggerakkan batu itu, kandum tersebut tergiling menjadi tepung. Tepung ini digunakan untuk memanggang roti. Ayat kita untuk hari itu mengatakan bahwa sapi itu tidak boleh diperangus. Artinya, mulutnya tidak boleh ditutup dan dijaga ketah dari makan. Alkitab mengatakan bahwa karena sapi bekerja keras, ia harus boleh makan. Anak-anak, Paulus juga berusaha untuk mengatakan kepada Timotius bahwa pendeta pekerja keras dan harus dihargai atas kerja keras mereka. Mengapa kamu tidak biarkan pendeta memengetahui betapa kamu sangat menghargai kerja keras mereka? Berterima kasihlah pada mereka karena telah menuntun kamu dan keluar kamu lebih dekat pada Yesus. Mengapa tidak menelpon mereka hari ini dan berterima kasih kepada mereka? Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pendeta kami dengan kesehatan dan kebahagiaan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!